Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel Gus Jendral kali ini saya akan mengenalkan bagaimana cara mengisi atau mengerjakan soal melalui Google form baik tadi saya sudah membuat soal ya berada di Google Drive bentuknya seperti ini saya menggunakan mata pelajaran PJUK untuk sebagai sampel ya nanti tulisannya adalah tutorial Google form PJUK disini ada centang bintang berarti itu artinya wajib berarti untuk nama normal ausen kelas kemudian ada beberapa soal ini yang harus dijawab baik saya tadi sudah mengopi link link dari PJUK ini sudah saya copy kan di WA teman saya yang bernama D inisial D disini ketika sudah mendapatkan link yang kurang lebih adalah seperti ini ya ada HTTP DOC dan sekian sampai ini Bapak Ibu Saudara bisa langsung aja untuk mengklik tautan yang ada disini berarti ini langsung diklik saja nanti langsung masuk ke dalam tautan atau link Google form yang dituju ya seperti ini seperti saya membuat soal tadi baik sebelum ke halaman berikutnya Bapak Ibu Saudara harus mengisikan nama nomor absen kelas dan centang bintang ini artinya wajib berarti kalau Bapak Ibu tidak mengisi disini tidak bisa tidak mengisi contoh ya contoh tidak mengisi misal abang ini kalau tidak diisi abang pertanyaan ini wajib diisi nanti ada pemberitahuan dari sistem pertanyaan ini wajib diisi berarti kalau nomor absen harus menggunakan angka 1 bukan huruf kalau hukum huruf ini huruf berupa angka berarti harus angka 1 untuk kelas untuk kelas bisa diisi dengan angka maupun tulisan oh harus berupa angka harus berupa angka oke kelas 1 kemudian Bapak Ibu lanjut untuk mengklik berikutnya nanti langsung melihat soal yang ini saya buat hanya tiga satu dua tiga dan masing-masing sudah ada poin poinnya 30 30 poin ini poinnya 40 berarti kalau benar bisa mendapatkan poin 100 baik Bapak Ibu Saudara kita langsung saja untuk menjawab soal perhatikan kabar di bawah ini ini ada orang yang baru menandang bola gambar di atas melakukan gerakan A dribbling B shooting C kick off berarti ini yang sudah diajarkan di bjok berarti untuk menggirim bola bahasa Inggrisnya adalah dribbling shooting itu menimbak kegawang kick off itu mulai pertandingan kedua sebelum larga sebaiknya kita melakukan lari lari pemanasan sit-up Bapak Ibu Saudara pasti sudah tahu dan adik-adik pun juga sudah tahu sebelum larga harus menggunakan pemanasan kaya renang berikut ini adalah yang terakhir ya kaya renang seperti ini ini biasanya di lakukan oleh kebanyakan orang karena dengan teknik yang seperti ini untuk kaya renang yang bisa lebih tahan lama gitu ya berarti untuk jawabannya adalah gaya dada dan kata kemudian ketika sudah menjawab semuanya ketika sudah menjawab semuanya Bapak Ibu bisa langsung kirim Bapak Ibu langsung bisa pilih kirim kalau Bapak Ibu Saudara pilih kembali nanti akan kembali ke bagian awal yaitu nama nomor kelas absen tadi kemudian untuk centang bintang ini artinya wajib berarti harus di perhatikan Bapak Ibu harus dijawab jika tidak dijawab maka tidak bisa langsung kirim baik kita langsung aja kita lihat nilai kita ada berapa nanti disini setelah setelah Bapak Ibu saudara sudah mengerjakan nanti ada tulisan PJUK tanggapan anda telah direkam kemudian kalau Bapak Ibu disini ada lihat skor ya Bapak Ibu saudara silahkan nanti bisa diklik saja nanti sudah muncul nilai ya namanya siapa abang nomor satu ya perhatikan jauhlah berikutnya 100 dari 100 poin berarti ini nilainya 100 untuk centang hijau itu artinya benar untuk centang hijau bila nanti ada centang merah berarti artinya itu salah untuk centang dua hijau itu benar tiga juga benar berarti nilainya adalah 100 dari 100 poin berarti nilainya 100 poin baik Bapak Ibu terima kasih begitulah cara pengisian pengerjaan Google form melalui tautan link ini semoga Bapak Ibu saudara bisa memperhatikannya di rumah begitu yang bisa saya sampaikan semoga bisa bermanfaat akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh